Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bunda, hai semua apa kabar Semoga sehat dan bahagia selalu ya bud Kali ini mamu cerita-cerita Temenin emak ya Tonton videonya sampai selesai Jangan lupa di subscribe ya bun Dan di like Semoga channel emak ini berkembang dengan cepat ya Agar emak semakin rajin membuat videonya Ikutin ya keseruan emak Dari hari jumat sampai hari sabtu ya Ikutin terus Jangan lupa ditonton Sampai selesai Jadi ini emak mau cerita sedikit ya Kenapa emak bisa ke Tanabang ini Ke Tamrin City Dan bisa ke Indramayu Jadi begini ceritanya ya bun Ini tuh Lagi di perjalanan ya Kita dari Jakarta Mau ke Indramayu Ini berangkat hari jumat Habis Sholat jumat ya Jam 1 siang Jadi gini ceritanya ya bun Sebelum mau cerita Tolong di subscribe dulu ya Ditonton sampai selesai Di like Dan di komen Dan di share ya bun Jadi gini ceritanya Nah Kita Kita tuh Berteman sama Teh Nining Sama Mama Iin Sama emak Bertiga Nah Teh Nining itu udah lemah rahum Nah Terus Suaminya itu Kan Udah jadi Duda ya Selama 2 tahun ini Nah kemarin itu Pas acara nikahannya Nia Waktu tanggal 28 Februari Kan Nia nikah Hajatan gitu ya Yang di lapangan Depan rumahnya Yang emak waktu itu Pernah upload juga Videonya Acara Nikahan Nah waktu itu Emak tuh Ngobrol Sama Mama Iin Kata Mama Iin Bu ada temen saya Janda dia pulang dari Hongkong Dia nyari Pendamping hidup Katanya gitu Kita jodohin yuk Sama Pak Tarsun Gitu kan Nah terus Dalam acara nikahnya itu Setelah Nia nikah Terus kita ngobrol Sama Pak Tarsun Saya bilang Pak Tarsun Mau nikah lagi enggak Kenapa emang Kata dia Ada temennya Mama Iin Namanya Bu Yeti Nanti Pak Tarsun di add ya Di Facebooknya Bu Yeti Nanti Pertemanan aja Gitu kan Nah udah Iya-iya Kata Pak Tarsun Nah singkat cerita Setelah dari tanggal 28 Februari itu Mungkin Pak Tarsun Nge-add Bu Yeti itu Terus mungkin mereka ngobrol Ngelor ngidul Terus Enggak lama Ada semingguan setelah Nia nikah Bu Yeti ini Datang ke Jakarta Dari Indra Mayu ini Datang ke rumah Mama Iin Nginep selama 3 hari Nah selama 3 hari itu Pak Tarsun Nemuin dong Sama Bu Yeti itu Jadi dia tuh Mungkin Jalan gitu Selama 3 hari itu Perkenalan deh Pendekatan Kalau kata anak muda Mbak PDKT Nah gitu ceritanya ya Bun Nah setelah Beberapa hari Mungkin mereka cocok Mereka merasa Udah deh Kita mau Ngapain lagi Pendekatan udah Gitu kan Perkenalan sama anak-anaknya Pak Tarsun udah Jadi Bu Yeti ini Nggak punya Anak ya Dari pernikahannya yang lalu Katanya udah 11 tahun Menjanda Kata gitu Bu Yeti ini Pulang dari Hongkong Baru 2 bulan Jadi dia tuh TKW Nah sesudah Cerita itu selesai Nah baru Saya tuh sama Mama Iin Dapat kabar Dari Pak Tarsun Katanya Hari Sabtu Tanggal 28 kemarin Eh tanggal 27 kemarin Itu mau nikah Gitu kan Nah kita dikasih Kabarnya hari Rabu Hari Rabu Kita dikasih kabar Terus Pak Tarsun Ngomong ke Mama Iin Bu tolong cariin Buat Akad nikah dong Buat Apa namanya Buat Mas Kawin Gak tau gitu Beli alat Seperangkat Sholat aja Gak tau gitu Nah Hari Rabu Dikasih tau Nah hari Kamis Kita ke Tamarin City Kita ke Tanabang Beli Perlengkapan Buat Mas Kawinnya itu Nah hari Kamis Kita beli Perlengkapan Sholat itu Buat Mas Kawin Hari Jumatnya Kita berangkat Ke Indramayu Hari Jumat jam 1 Kita berangkat Ke Indramayu Nyampe Indramayu Jam 5 sore ya Nyampe ke rumah Mama Iin Itu di Desa Loyang Jam 5 sore Nah terus Kita istirahat sebentar Kita sholat Kita makan Nah jam 2 Eh jam 8 malam Kita berangkat Ke rumah Bu Yeti Nah jam 8 malam Kita ke situ Nah ini dia Rumah Bu Yeti ini Nah terus Kita pulang Jam 11 malam Karena besok acaranya Acara akad nikahnya Hari Sabtu Tanggal 27 Maret itu Jam 1 Abis sholat juhur Jadi kita balik lagi Besoknya Jam 9 pagi Kita udah ada Di rumah Bu Yeti lagi Dan katanya Katanya Pak Tarsun Nyampe Dari Jakarta Sampai Indramayu Itu jam 3 pagi Nah begitu ya Bunda-bunda ceritanya Jadi suami temen kita ini Karena istrinya udah meninggal Jadi istrinya itu Temen kita Udah meninggal Jadi kita Jodohin ke Bu Yeti ini Mudah-mudahan Ini ya Mudah-mudahan Sama Wak Sampai kakek nenek Dan ini paginya Jam 9 pagi Kita udah nyampe lagi Di rumah Bu Yeti Kita lagi mempersiapkan Untuk acara Akad nikah Untuk mempersiapkan Kue-kue Dan masakan ya Tapi kalau masak ini Yang masak Orang Indramayu ya Jadi kita Cuman nyiapin Kue-kue aja Dan Ini Kue udah Iris-iris ya Ini tuh kue Dapat bawa dari Jakarta Di kue Buah Kita iris-irisin Dan penganten pun Itu lagi Didandanin Nah ini Penganten Perempuannya nih Bu Yeti Bagi teman-teman Yang daerah Indramayu Yang mau Di make up Atau mau Ada Foto Fotografernya Ini dia Nanti Masukin ya Di link deskripsinya Dicek aja Dicek aja Nanti IG-nya Mbak Nur Hikmah Grace Yasmin Ini Penatar ya Sana Sama Make up Ya ini Make up Untuk penganten Dan suaminya pun Fotografernya Itu Rizky Patahila Dicek juga IG-nya Mudah-mudahan Ada Orang-orang Indramayu Yang mau Maka Tukang hiasnya Ini Mbak Nur Sama Fotografernya Ini udah Satu paket Suami istri ini Bergerak di bidang Make up Dan fotografer Cantik ya Ini Make upannya Dan setelah Penganten Perempuannya Sudah Di make up Ini Penganten Laki-lakinya Lagi salin Baju ya Dan ini Anak-anaknya Alhamdulillah Anak-anaknya Akhirnya Datang juga Ke acara Nikahan Bapaknya Biarpun Gimanapun Itu Sebagai Bapak Mereka Menghormati Bapaknya Yang mau Nikah lagi Ini Anak-anaknya Sama cucunya Dan ini Acara Paling itu Yang Lagi ditunggu-tunggu Ini acara Nikahnya Kita ikutin Ya Acara Izab Kabul Acara Izab Kabul Terima kasih Terima kasih. 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 Abis asar ya. Abis asar kita berangkat. Dan ini pun hujan lebat di jalan. Jalan tol hujan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Assalamualaikum.